Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah terus berupaya agar pulau-pulau terluar Indonesia tidak sampai lepas dan diambil negara lain. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pihaknya tidak pernah membiarkan penjagaan kedaulatan wilayah lengah atas segala bentuk ancaman. Menko Pohukam sekaligus Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karavian dengan menggunakan helikopter dari KRI Semarang membantau kondisi pulau terluar Pulau Sekatung dan Pulau Laut di wilayah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau yang terletak di Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan Vieta. Pemerintah terus menguatkan pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Penguatan ini dengan memperkuat pertahanan di Laut, Darat, dan Udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar. Terima kasih. Kita kerjakan setiap hari untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dengan seboyan bahwa tanah atau pulau atau perairan Republik ini tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan dan kedaulatan. Kedaulatan hukum kita.